Ketua DPRD Pati Ali Badruddin berharap proyek pembangunan jembatan Juwana sekiranya diselesaikan. Pasalnya, proyek tersebut sudah terlalu lama untuk jangka waktu penyelesaiannya, sehingga berdampak kemacetan panjang. Ali mengatakan, meskipun kewanangan pembangunan jembatan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun pihaknya hanya bisa mendorong agar dalam waktu dekat pengerjaan jembatan yang berada di jalur Pantura itu cepat selesai. Ali menegaskan, kemacetan yang sering terjadi di jalur Pantura Juwana dalam jarak tempuh yang seharusnya dapat dilalui satu jam, dalam prakteknya bisa empat kali lipatnya. Itu seluruhnya menjadi kebenaran pusat, kalau yang menjadi kebenaran pembangunan, ya kita tahu. Tapi saya berharap kepada pembangunan pusat untuk segera dilaksanakan dalam waktu dekat, segera dilaksanakan dan cepat selesai. Karena dengan macet itu otomatis merugikan masyarakat. Politisi partai BDIB ini juga mengkhawatirkan kondisi jalur alternatif, yang saat ini kondisinya mulai rusak disebabkan banyak dilalui kendaraan besar. Oleh sebab itu, ia hanya kembali berharap agar pembangunan jembatan juwana tersebut segera diselesaikan.